Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Di sini perangkat keras yang kami gunakan yaitu kabel USB, sensor jarak, bladeboard, kabel jumper, bezel, dan Arduino Uno, dan hal efek Ini adalah coding yang kami gunakan untuk mengoperasikan program, serta menghitung besarnya jarak dan kecepatan yang didapat Di sini kami menggunakan roda sepeda yang berdiameter rata-rata 26 sampai 29 inci sebagai alat percobaan Pada roda tersebut, kami menempelkan magnet yang akan dibaca oleh sensor efek hole dalam setiap 1 RPM Sensor efek hole digunakan untuk mendeteksi kedekatan, kehadiran, atau ketidakhadiran suatu objek magnetis yang menggunakan suatu jarak kritis Sehingga menghasilkan sinar inframerah ketika sensor efek hole bertemu dengan magnet dalam 1 kali putaran Dari percobaan tersebut, kami memperoleh 4 hipotesis yang menyatakan keadaan sebagai berikut Keadaan yang pertama, yaitu apabila kecepatan lebih besar sama dengan 100 dan jarak lebih besar dari 30, maka buzzer akan berbunyi Keadaan yang kedua, yaitu apabila kecepatan lebih besar sama dengan 30 dan jarak benda terhadap sensor lebih kecil sama dengan 30, maka buzzer akan berbunyi Keadaan yang ketiga, yaitu apabila kecepatan lebih besar dari 30 dan jarak lebih besar dari 30, maka buzzer tidak akan berbunyi Keadaan yang terakhir, yaitu apabila kecepatan lebih besar dari 30 dan jarak lebih besar dari 30, maka buzzer tidak akan berbunyi Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh